Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Semoga dengan banyak-banyaknya kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW Termasuk daripada umatnya Kita berharap agar termasuk daripada umatnya Yang mendapatkan sefaat beliau di hari kiamat kelab Amin, amin, ya Rabbala'an, amin Jemaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT Sebelum kita lanjutkan Materi kita pada malam hari ini Diberitahukan kepada seluruh jemaah Baik yang online maupun yang offline Yang hadir di masjid ini Bahwasannya kalau ingin bertanya Tulis, kemudian dikumpulkan Bisa ke depan atau bisa salah satu daripada jemaah mengumpulkan InsyaAllah pekan depannya akan kita bacakan pertanyaannya Sekali lagi, jika ada yang ingin bertanya Maka boleh ditulis Kemudian dikasihkan setelah berakhir materi InsyaAllah pekan depan akan kita jawab Sembari kita juga sambil meroja'ah Baik, sebelum kita masuk ke materi yang baru Bukan kemarin kita sudah selesai membahas ayat yang pertama Kata Allah SWT Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ada beberapa pembahasan yang disampaikan oleh Syekh Salih Al-Husaymin Terkait dengan ayat yang pertama Yang terdapat di dalam surat Al-Fatiha Yang pertama Alhamdulillah Iaitu segala pujiannya milik Allah SWT Bahasanya Pujian kepada Allah SWT Adalah pujian yang harus sempurna Tidak ada kekurangan sedikit apapun Apapun bentuk pujian Maka yang paling berhak menerimanya adalah Allah SWT Dan seseorang hamba Tidak akan mungkin bisa sampai kepada tingkat Dia sempurna mengimani Dia sempurna memuji Allah SWT Kecuali dengan dua syarat Syarat yang pertama Menghadirkan Di saat dia menyatakan Pujian kepada Allah SWT Menghadirkan rasa cinta kepada Allah SWT Kemudian syarat yang kedua Agar seorang hamba tersebut Sempurna Pujiannya kepada Allah SWT Yang kedua adalah Menghadirkan Ta'zim kepada Allah Pengagungan Allah SWT Sejatinya Kalau kita melihat Apa yang diinginkan oleh Penggalan ayat yang pertama ini adalah Untuk mengantarkan kita kepada Ketakwaan kepada Allah SWT Seseorang kalau sudah mencintai sesuatu Maka apapun yang diperintahkan Yang dilarang oleh sesuatu tersebut Akan mudah bagi dia untuk mentaatinya Maka begitu juga dengan Allah SWT Kalau seseorang tersebut Telah mencintai Allah SWT Maka timbul ketakwaan dia kepada Allah SWT Dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah SWT Sama dengan ta'zim Jika seseorang itu setelah mengagungkan sesuatu Seseorang Maka dia akan mudah mendengarkan Menjalankan Perintah Maupun menjauhi larangan dari seseorang tersebut Begitu juga dengan Allah SWT Kalau seseorang itu mengagungkan Allah SWT Takut akan azab Allah SWT Maka akan mudah dirinya Untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah SWT Kemudian lafal yang kedua adalah Alhamdulillahi 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 Lillahi hanya milik Allah SWT Allah adalah sebuah nama Yang tidak ada satupun makhluk Yang dinamai dengan Allah Intinya adalah bahwasannya Nama Allah khusus hanya nama Allah Kalau nama-nama yang lain Itu masih ada makhluk yang dinamai dengan sifat Allah Atau nama Allah SWT Malik Ya Abdurrahman Atau Rahman Dan yang semisal dengan nama-nama Allah yang lainnya Terlebih lagi nama yang disandingkan dengan kata Abdu Maka ini lebih banyak lagi nama yang dipakai oleh manusia Tapi nama Allah SWT Khusus dinamai hanya pada Allah SWT Kemudian fedah yang kedua dari penggalan lillahi ini adalah Bahwasannya nama Allah adalah pusat sumber daripada seluruh Nama Allah SWT Yang wajib kita ketahui Kita tidak boleh kita pelajari adalah 99 nama Tapi ingat Bahwasannya Nama Allah SWT Tidak terbatas atas 99 nama tersebut Namun Ustaz hadithnya jelas Kata Allah SWT Kata Rasulullah SAW Maksudnya Maksudnya mentadaburinya Mengamalkan dari isi tadabur daripada nama-nama Allah tersebut Maka dia akan masuk ke dalam Surga Allah SWT Ini syubhatnya Bahwasannya Hadith ini menunjukkan bahwasannya nama Allah itu hanya 99 Ini pemahaman yang agak keliru Bahwasannya nama Allah SWT tidak terhitung dengan jumlah hanya 99 Contoh sederhana Kalau Ustaz orang saudagar Kaya Kemudian Ustaz memperkerjakan seseorang Fulan untuk mekerjakan Lahan ini Satu hektare Ya Kemudian kerjakan Tanam semuanya Panen baru bagi nanti Apakah ada orang yang mengatakan Bahwasannya Ustaz syafi'i ini Hanya memiliki satu bidang tanah Yaitu satu hektare Gak mungkin Ya Lahan yang tidak diberikan kepada si Fulan tadi Untuk mengerjakannya Mungkin lebih banyak daripada yang diberikannya Sedekah kita di masjid Lewat kota impak Kita kasihkan 10 ribu Ada orang yang mengatakan kepada kita Bahwasannya Allah SWT Bahwasannya seseorang yang berinfak tadi itu Hanya memiliki uang 10 ribu Enggak Ya Ini juga berlaku dari nama Allah SWT Terlebih lagi Ada sebuah hadith dari Nabi SAW Yang tegas mengatakan Apakah Rasulullah SAW Allahumma inni as'aluka Bikulli ismin huwalaq Sungguhnya Sungguhnya kat Allah SWT Sesungguhnya aku memohon kepadamu Dengan seluruh isim Nama Yang engkau miliki Samaita bihi nafsat Yang engkau namai dirimu Mana ada yang tahu Allah SWT menamai dirinya sebagai apa Gak ada yang tahu Sungguhnya tentang Allah Gak ada yang bisa ditanya Ya Ini dari lain yang pertama Dari lafal hadith ini Yang kedua Atau anzaltahu Fi kitabik Atau nama-nama Yang engkau turunkan Di dalam kitabmu Ini juga Tidak ada yang tahu Di dalam Al-Quran Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW Itu betul 99 nama Di kitab Taurat Kitab Zabur Kitab Injil Suhuf Musa Suhuf Ibrahim Kita tidak tahu Bagaimana penamaan Allah SWT Di dalam suhuf Ataupun kitab-kitab Yang sebelum kitab Al-Quran tersebut Ini juga adalah Menunjukkan Bahwasannya Nama Allah SWT Tidak Terbatas hanya 99 Atau anlamtahu Ahadan min khalqin Atau nama-nama Yang engkau ajarkan Kepada salah seorang Dari hambamu Kepada Nabi Selain daripada Nabi Muhammad Nabi Adam Nabi Isa Nabi Yunus Nabi Nuh Mungkin Allah SWT Ajarkan kepada mereka Nama-nama Yang tidak Allah ajarkan Kepada Nabi Muhammad Dan kita tidak tahu Dan ini juga menunjukkan Bahwasannya nama Allah Tidak terbatas Hanya 99 Nama Terlebih lagi Di akhir Atau pertengahan Daripada hadith ini Kata Rasulullah SAW Alhamdulillah 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 Dikatakan sebagai sesembahan Itu tidak lepas Daripada tiga syaratnya Yang pertama Al-Khalqu Kemudian Apa lagi? Kemudian Al-Milku Kemudian Al-Tadbiru Ya Sesuatu yang berhak Untuk disembah Itu tidak lepas Harus memiliki tiga syarat Syarat yang pertama Dia harus Sesuatu yang menciptakan Allah SWT Pencipta Kemudian Yang kedua adalah Al-Milku Dia memiliki Apa yang dia ciptakan Allah menciptakan kita Allah SWT Pemilik Daripada kita semua ini Kemudian Yang ketiga adalah Al-Tadbiru Yaitu Pengawasan Penjagaan Pengatur Daripada Ciptaan Yang dimiliki Maka dia Juga harus Yang mengatur Daripada ciptaan Yang dimiliki tersebut Itu baru disebut Sebagai Orop Makanya bagi orang Yang kita sebutkan Pekan kemarin Yang mengaku Mampu untuk menciptakan Ulat yang dari belatung Dari belatung tersebut Dari Daging yang Dibusukkan itu Dia menganggap Dia menciptakan Ketika ditanya Kapan dia meninggal Laki-laki atau perempuan Kapan dia lahir Apa makannya Ya Itu tidak bisa jawab Berarti itu bukan Sebagai Orop Sebagai orang yang Berhak untuk Disembah Karena dia tidak Bisa mengatur Daripada makhluk Yang dia rasa Dia menciptakannya Baik kemudian Yang terakhir adalah Al-alamin Al-alamin Adalah alam Berarti Sesuatu yang Selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala Termasuk daripada Alam Ya Termasuk daripada Alam Baik itu Merujaah Sedikit Daripada pelajaran Kitab akan Kemarin Insya Allah Akan kita lanjutkan Pertemuan malam ini Pada ayat Yang kedua Alhamdulillah Rabbil alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Ayat yang kedua Menurut pendapat Yang kita pilih Ya Bahasanya ini Ayat yang kedua Ar-Rahman Ar-Rahim Ar-Rahman Ya Qala mu'alifu Rahimahullah Wa qawluhu ta'ala Kata beliau Sedangkan firman Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman Ar-Rahim Kata beliau Ar-Rahman Sifatun Dilafzi Al-Jalalah Ar-Rahman itu Kata beliau Adalah sifat Daripada Lafal Allah subhanahu wa ta'ala Ya Sifat daripada Lafal Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rahim Sifatul ukhrat Sedangkan Ar-Rahim Juga sifat Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Jadi kalau ditanya Ar-Rahman Ar-Rahim Adalah Dua sifat Yang dimiliki Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Baik Sebagian orang Ataupun Penafsiran daripada Ar-Rahim Dan Ar-Rahman Perbedaannya adalah Am dan khas Yaitu Ar-Rahman Itu adalah Umum Ar-Rahim Adalah khusus Ya Ar-Rahman Itu seluruh Makhluk Yang diciptakan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mendapatkan Rahmat Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Sifat rahmat Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Tidak ada Kita temukan Orang yang kafir Tidak menyembah Tidak beriman Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ada libur dalam satu hari Bernapas Tidak ada Semuanya diberikan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Cara Bernapas Ya Yang kedua adalah Sifat ar-Rahim Maha penyayangnya Allah subhanahu wa ta'ala Ini hanya khusus Diberikan kepada Orang-orang Yang beriman Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tidak diberikan kepada Orang kafir Terlebih lagi nanti Di akhirat Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Menunjukkan rasa sayangnya Kepada manusia Yang beriman Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan Kesempatan Untuk melihat Wajah Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini Pasti Tidak akan dilihat Oleh orang-orang kafir Baik Kemudian Sifat ar-Rahman Dan ar-Rahim Adalah Dua sifat Yang disebutkan Oleh para ulama Ida Ijitama'a Iftaraqa Wa idha Iftaraqa Ijitama'a Adalah Dua nama Allah subhanahu wa ta'ala Apabila disandingkan Penyebutannya Maka Maknanya Satu Eh Salah Afad Ketika Disandingkan Maknanya Ketika disandingkan Wa ida Ijitama'a Iftaraqa Wa ida Iftaraqa Ijitama'a Ketika lafad nama Allah ini Disandingkan penyebutannya Maka maknanya berbeda Namun ketika Dipisahkan Penyebutannya Maka maknanya Maka maknanya Sama Ya Kita ulangi lagi Bahwasannya Nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Adalah Dua nama Allah Yang masuk dalam Keedah para ulama Dalam menafsirkan Ayat-ayat Suci Al-Quran Salah satu Keedahannya adalah Apabila Dua nama ini Disebutkan Dalam keadaan Berdekatan Bergandingan Maka maknanya Berbeda Dan apabila Kedua nama ini Ya Dijelaskan Disebutkan Dalam konteks Ayat Yang terpisah Maka maknanya sama Contoh lain kalimat Al-Birru Dan At-Taqwa Ya Al-Birru Dan At-Taqwa Kalau disebutkan Dalam satu Makna Dalam satu Konteks Ayat Yang berdekatan Satu ayat Maka maknanya Itu berbeda Tapi kalau dipisah Ayatnya Ayat satu Tentang Al-Birru Ayat sepuluh Nanti tentang At-Taqwa Maka itu Sama Artinya Contoh lain Miskin Wal-Fakir Ya Miskin Kalau digabung dengan Bersamaan Lafalnya Berbaringan Dengan Fakir Maka maknanya Berbeda Miskin ini Ini standarnya Fakir ini Standarnya Tapi kalau Dibedakan Penyebutannya Di ayat yang Berbeda Maka maknanya Itu Sama Ya Eh baik Itu di Cara Lafal dalam Al-Quran Yang apabila Dijelaskan Secara Bersamaan Konteknya Berdekatan Maka maknanya Berbeda Namun apabila Disebutkan Secara Berlainan Ayat Berjauhan Ayat Maka Artinya Bisa Sama Termasuk Dengan Sifat Ar-Rahman Dan Ar-Rahim Kalau Seandainya Allah S.W.T. Hanya Mengatakan Kata Rahman Wahdah Itu saja Awir Rahim Atau Rahim Kata Rahim Saja Wahdah Lishamili Waswi Wal Fi'ali Maka Itu Tercakup Di dalamnya Sifat Dan Perbuatan Allah S.W.T. Lakin Iza Kitarana Fussira Ar-Rahman Bil Waswi Ar-Rahim Bil Fi'ali Namun Apabila Seandainya Digabungkan Dalam Penyebutannya Maka Rahman Itu Sifat Allah S.W.T. Dan Rahim Itulah Perbuatan Daripada Allah S.W.T. Baik Di antara Faedah Daripada Ayat Yang kedua Ini adalah Ar-Rahman Ar-Rahim Adalah Kata Beliau Ithbatu Hadainin Ismaini Al-Karimaini Ar-Rahman Ar-Rahim Yaitu Penetapan Tentang Dua Daripada Sifat Allah Dari Nama Allah S.W.T. Yang Mulia Itu Penetapan Dua Nama Allah S.W.T. Yang Mulia Yang Itu Ar-Rahman Dan Ar-Rahim Kemudian Wa'ithbatu Ma Tadammanahu Minar Rahmah Allatih Al-Waswi Wa Minar Rahmat Allatih Al-Fi'li Kemudian Penetapan Tentang Apa-apa Yang Terkandung Daripada Sifat Rahmat Daripada Sifat Allah Dan Sifat Rahmat Daripada Perbuatan Allah S.W.T. Baik Itu Ayat Yang Kedua Kita Masuk Ke Ayat Yang Ketiga Maliki Yaum Tid Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaum Iddin Ayat Yang Ketiga Adalah Maliki Yaum Iddin Kata Beliau Maliki Yaum Iddin Maksud Daripada Firman Allah S.W.T. Pada Ayat Yang Ketiga Ini Kata Beliau Adalah Maliki Yaum Iddin Pemilik Hari Pembalasan Sifat Lillah Bahwasanya Memiliki Hari Pembalasan Itu Merupakan Sifat Daripada Allah S.W.T. Bahwasanya Salah satu Sifat Allah S.W.T. Menguasai Memiliki Daripada Hari Kiamat Hari Pembalasan Yaum Iddin Kata Beliau Ada pun Yang dimaksud Dengan Hari Akhir Itu Yaum Al-Qiyamah Ya Maksud Daripada Yaum Iddin Itu Adalah Hari Hari Kiamat Huna Bimakna Al-Jazah Makna Daripada Hari Kiamat Itu Hari Pembalasan Hari Imbalan Ya Nih Anahu Subhanahu Wa Ta'ala Malikun Dizalik Al-Yawmin Ladhi Yujazu Fi Al-Khala'ik Kata Beliau Makna Daripada Hari Jazah Itu Adalah Bahwasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pemilik Hari Tersebut Yang Seluruh Makhluk Itu Diberi Imbalan Ia Dihisab Daripada Amalaman Amalan Yang Dikerjakan Di atas Permukaan Bumi Ini Itu Hari Hari Hisab Tidak Ada Pemilik Daripada Hari Tersebut Ya Kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Ad-Din Kata Beliau Tarotan Yorod Bihi Al-Jazah Ad-Din Dalam Bahasa Arab Terkadang Maknanya Adalah Jazah Jazah Itu Pembalasan Kama Fihad Dihil Ayah Sebagaimana Dalam Ayat Ini Yaum Iddin Adalah Hari Pembalasan Yaitu Hari Jazah Hari Pembalasan Wa Tarotan Yorod Bihi Amal Dan Ada Sebagian Daripada Ayat Yang Menjelaskan Makna Ad-Din Itu Adalah Makna Amal Ya Jadi Kalau Ketemu Dengan Ad-Din Di dalam Bahasa Di dalam Al-Quran Itu Kemungkinan Ada Dua Maknanya Yang Pertama Maknanya Adalah Hari Pembalasan Seperti Surat Al-Fatiha Yang Kedua Adalah Makna Ayatnya Daripada Din Itu Adalah Amal Ya Sebagaimana Kata Beliau Kama Fi Quhli Ta'ala Lakum Dinukum Wadi Adin Ya Amalan Kalian Bagi Kami Amalan Kami Bagi Kalian Amalan Kalian Bagi Saya Amalan Saya Ya Sebagaimana Kamu Mengerjakan Kamu Juga Akan Diberi Imbalan Kama Ta'amal Tujaza Kata Beliau Sebagaimana Kamu Kerjakan Kamu Juga Akan Mendapat Imbalan Wafihi Qawli Ta'ala Al-Malik Kata Beliau Ya Ada Adapun Makna Daripada Al-Malik Malik Yawmiddin Itu Kiraw Atun Sab'iyah Malik Wal Malik Ya Ada Dua Bacaan Diantara Kiraw Sab'ah Boleh Dibaca Malik Boleh Dibaca Malik Ya Boleh Dibaca Malik Nanti Akan Kita Bedakan Kita Sebutkan Apa Perbedaan Penggunaan Kata Malik Dengan Malik Ya Dua-duanya Benar Ada pun Malik Itu Ahos Ahosu Minal Malik Kalau Malik Itu lebih khusus Daripada Malik Ya Bisa dipahami ya Yang satu Pakai Mat Yang satu Tidak Yang pertama Itu Malik Ya Yang kedua Malik Makanya Terkadang Kalau orang yang Mengerti Mikir Atau Sabah Itu Membaca Malik Ya Umid Din Kebanyakan Di Indonesia Riwayat Hafaz Itu Membaca Malik Ya Umid Din Sebagian Ada Kalau Timur Tengah Atau Yang Sebelah Sebelah Afrika Itu Banyak Yang membaca Malik Ya Umid Din Dua-duanya Benar Ya Dua-duanya Benar Baik Hanya Saja Malik Yang Tidak Memiliki Man Itu Lebih Khususus Daripada Malik Nanti Akan Kita Jelaskan Menggambungkan Dua Kiraah Ini Menganggap Dua-duanya Benar Itu Memiliki Faedah Yang Sangat Besar Kata Balai Bahwasanya Kepemilikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adalah Kepemilikan Yang Benar-benar Memiliki Ya Menjadikan Dua Bacaan Tersebut Adalah Bacaan Yang Dua-duanya Benar Itu Menunjukkan Bahwasanya Kepemilikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adalah Kepemilikan Yang Betul-betul Allah Miliki Itu Maksudnya Kata Beliau Lianna Minal Khalqi Man Yakunu Malikan Ya Karena Ada Di antara Makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dia Pemilik Ya Dia Pemilik Walakin Laisa Bimalikin Akan Tetapi Dia Bukan Malik Ini Agak Rumit Ya Mohon Agak Diperhatikan Ya Karena Ada Dari Kalangan Manusia Yang Dia Itu Apa Tadi Malik Walakin Laisa Bimalik Akan Tetapi Dia Bukan Malik Nanti Akan Kita Bedakan Ya Yusam Malikan Isman Walaisalahu Minat Tadbir Syai'un Ya Dinamai Malikan Adalah Sebuah Nama Akan Tetapi Dia Tidak Memiliki Hak Untuk Menguasai Mentadbir Ya Mengatur Daripada Sesuatu Yang Dia Miliki Ini Namanya Malik Ya Wa Minanas Manyakunu Malikan Dan Diantara Manusia Ada Juga Yang Disebut Sebagai Malik Wala Yakunu Malikan Akan Tetapi Dia Tidak Malik Ya Kaamat Innas Sebagaimana Kebanyakan Daripada Manusia Wala Kinir Rabb Azawajalla Malikun Malikun Akan Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagai Malik Dan Malik Baik Kita Akan Jelaskan Agak Panjang Sedikit Baik Malik Dan Malik Itu bisa Dipahami Ya Dua-duanya Asalnya Benar Disebutkan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hanya saja Malik Itu lebih khusus Daripada Malik Malik Artinya Raja Kalau Malik Itu Penguasa Pemilik Artinya Baik Kalau Malik Ya Dikatakan Seseorang Malik Yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dia memiliki Hak Untuk Mentadbir Apa yang Dia miliki Faham Kalau Malik Ya Dia hanya Pengusaha Penguasa Tapi Dia tidak Memiliki Hak Untuk Mengatur Semuanya Contoh Raja Raja Disebut Malik Ya Raja Disebut Malik Apakah Seluruh Apakah Raja Seluruhnya Dia kuasai Seluruhnya Dia atur Yang dia Di bawahnya Tidak Ada orang Yang tidak Makan Ada jalan Yang rusak Itu tidak Bisa Diatur Tapi Kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagai Malik Itu Mampu Mentadbir Semuanya Mampu Menguasai Mengatur Semuanya Itu Perbedaannya Makanya Kata beliau Ada Terkadang Orang Itu Yang Memiliki Sifat Malik Tapi Tidak Bisa Memiliki Tadbir Ya Ada yang Disebut Sebagai Dia Memiliki Seorang Raja Seorang Penguasa Tapi Dia Tidak Memiliki Hak Untuk Mentadbir Berbeda Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semoga Bisa Dipahami Ya Semoga Bisa Dipahami Baik Kemudian Kata Beliau Al-Fawaidu Adapun Faedah Daripada Ayat Yang Ketiga Ini Malik Yau Middin Yang Pertama Kata Beliau Di antara Faedah Daripada Ayat Ini Adalah Ithbatu Milkillahi Azza Wajalla Yaitu Penetapan Sifat Kepemilikan Atau Pemilik Atau Yang Dimiliki Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wa Malakutuhu Yau Middin Yaitu Yang Dimiliki Itu Adalah Hari Pembalasan Yaitu Penetapan Kita Terhadap Bahwasanya Hari Kiamat Ataupun Hari Pembalasan Tersebut Adalah Miliknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apa Maksud Daripada Milik Ini Milik Yang Mampu Mentadbir Daripada Hari Kiamat Tersebut Siapa Yang Dihisap Kapan Dihisap Bagaimana Dihisap Berapa Lama Dihisap Apa Saja Yang Dihisap Itu Semuanya Allah Yang Atur Itu Itu Maksud Daripada Malik Tersebut Karena Sejatinya Kata Beliau Dihari Tersebut Menjadi Musnah Atau Menjadi Lenyap Seluruh Malik Atau Muluk Seluruh Yang memiliki Kekuasaan Ataupun Raja-Raja Itu Musnah Di Tangan Allah Subhanahu Wata'ala Karena Saking Maliknya Allah Saking Tadbirnya Allah Saking Menguasainya Allah Subhanahu Wata'ala Tidak Ada Yang Pernah Menguasai Dunia Ini Pernah Menjadi Malik Pernah Menjadi Raja Itu Mampu Di Hadapan Allah Subhanahu Wata'ala Maka Jika Seandainya Ada Seseorang Yang Mengatakan Ada Orang Yang Mengatakan Alaysa Malik Apakah Kata Beliau Bukankah Allah Subhanahu Wata'ala Memiliki Hari Kiamat Dan Hari Di Dunia Ini Juga Namun Kenapa Di Ayat Tersebut Allah Subhanahu Wata'ala Hanya Menyebutkan Ya Mithin Ini Pertanyaan Juga Ini Kata Beliau Apakah Allah Alaysa Malika Ya Mithin Watt Dunia Bukankah Allah Subhanahu Wata'ala Memiliki Hari Di Akhirat Dan Hari Di Dunia Ini Juga Maka Jawabannya Dengan Pertanyaan Tersebut Balak Betul Bahasanya Allah Subhanahu Wata'ala Memiliki Hari Di Akhirat Dan Memiliki Hari Di Dunia Ini Lakin Zuhara Malakutihi Wa Milkihi Wasultani Innama Yakunu Fidil Kal Yaum Lian Allah Ta'ala Yunadi Liman Il Mulku Yaum Fala Yujibu Ahadun Faya Kulu Ta'ala Lillahi Wahid Al-Qahara Ini Menunjukkan Bahwasannya Allah Subhanahu Wata'ala Terkumpul Semuanya Karena Di padang Mahsyar Semua Yang Merasa Malik Maupun Malik Di atas Permukaan Bumi Ini Dikumpulkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dan Allah Subhanahu Wata'ala Tanya Kepada Mereka Siapa Yang Pemilik Siapa Yang Raja Siapa Yang Penguasa Pada Hari Ini Allah Subhanahu Wata'ala Menyebutkan Di hari Itu Memiliki Hari Itu Menyampaikan Kepada Yang Pernah Penguasa Di atas Permukaan Bumi Ini Bahwasannya Di akhirat Ini Di hari Penghisap Ini Itu Tidak Ada Apa-apapun Di mata Saya Kata Allah Subhanahu Wata'ala Ini Menunjukkannya Bahwasannya Allah Subhanahu Wata'ala Mengatakan Ya Allah Subhanahu Memiliki Hari Tersebut Di saat Manusia Dikumpulkan Semuanya Kemudian Allah Bertanya Kepada Semuanya Siapa Yang Menganggap Dirinya Sebagai Malik Sekarang Ya Ingin Ingin Apa Namanya Menjatuhkan Kekuasaan Mereka Yang Di dunia Mereka Raja Mereka Penguasa Tapi Di akhirat Ketika Allah Subhanahu Wata'ala Yang Memiliki Hari Akhirat Tersebut Berkata Kepada Mereka Siapa Malik Pada Hari Ini Tidak Ada Yang Menjawab Allah Subhanahu Wata'ala Sungguhnya Hari Ini Adalah Allah Subhanahu Wata'ala Yang Maha Kuasa Pemilik Daripada Hari Ini Kenapa Allah Subhanahu Wata'ala Mengkhusususkan Hari Ya Karena Mengkhususkan Hari Kiamat Milik Allah Dalam Ayat Tersebut Karena Ingin Menunjukkan Kepada Seluruh Penguasa Yang Di Dunia Bahwa Pada Hari Kiamat Tersebut Tidak Ada Lagi Penguasa Di Mata Allah Subhanahu Wata'ala Dan Itu Dibuktikan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dengan Pertanyaan Allah Subhanahu Wata'ala Siapa Pemilik Hari Ini Ya Maka Tidak Ada Yang Menjawab Dan Allah Subhanahu Wata'ala Jawab Sendiri Lillahi Wahid Al-Qahar Sungguhnya Pemilik Hari Kiamat Ini Pemilik Kalian Semua Yang Merasa Penguasa Di Dunia Itu Allah Subhanahu Wata'ala Fidun Ya Yadharun Mulukun Bal Yadharun Mulukun Yantakidu Shu'ubuhum Annahu La Malika Illahum Sebagaimana Mereka Meyakini Di Atas Permukaan Bumi Mereka Malik Ya Bahkan Sebagian Daripada Kelompok Masyarakat Mereka Mengatakan Bahwasannya Tidak Ada Penguasa Selain Daripada Penguasa Diri Ya Tidak Ada Raja Selain Daripada Raja Yang Dia Sebagian Mereka Meyakini Seperti Itu Seperti Orang Komunis Maka Mereka Meyakini Bahwasannya Tidak Ada Tuhan Ya Bagi Bumi Dan Langit Ini Bahwasannya Mereka Meyakini Bahwasannya Kehidupan Itu Adalah Dengan Seadanya Dunia Ini Ada Dengan Seadanya Bahkan Mereka Memiliki Keyakinan Wa Anna Rabbahum Bahwasannya Mereka Memiliki Keyakinan Bahwasannya Rais Mereka Raja Mereka Adalah Tuhan Bagi Mereka Ya Kemudian Yang ketiga Yang kedua Faedah Yang kedua Adalah Kemudian Faedah Daripada Ayat Yang ketiga Ini Adalah Bahwasannya Penetapan Ya Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adanya Hari Ba'at Adanya Kebangkitan Ataupun Hari Itu Ditunjukkan Oleh Dalil Atau Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Malik Yawmiddin Faedah Yang kedua Adalah Penetapan Daripada Adanya Hari Pembalasan Di akhirat Kelak Kemudian Faedah Yang terakhir Yang ketiga Dari Ayat Yang ketiga Ini Adalah Hathul Insan Ala An Ya'amala Didhalikal Yawm Ladi Yudanu Fihi Al Amilun Maksudnya Paedah yang ketiga Adalah Memotivasi Manusia Untuk Beramal Untuk Mempersiapkan Terhadap Hari Tersebut Yang hari Itu Semua Orang Yang beramal Akan Dibalas Baik Kita dengar Azan Baik Kita lanjutkan Ke ayat Yang ke Empat Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Ayat Yang ke Empat Ini Dari Surat Al-Fatihah Kata Beliau Kata Allah Subhanahu Wata'ala Hanya Kepada Engkau Kami Menyembah Dan Hanya Kepada Engkau Kami Memohon Pertolongan Kala Mu'alif Rahimah Allah Kau Luhu Ta'ala Makna Daripada Firman Allah Subhanahu Wata'ala Iyaka Na'budu Iyaka Kata Beliau Makna Daripada Iyaka Mafa'ulun Bihi Muqaddam Iaitu Susunan Keliman Fi'il Fa'il Mafa'ulun Bih Hanya saja Di dalam Iyaka Na'budu Mafa'ulun Bihnya Muqaddam Mafa'ulun Bihnya Muqaddam Wa'amiluhu Dan fi'il Dan fa'ilnya Na'budu Wa'kuddim Ma'ala Amilihi Li'ifadatil Hasr Susunan Dalam Bahasa Arab Biasanya Fi'il Fa'il Mafa'ulun Bih Namun Iyaka Na'budu Ya Itu Mafa'ulun Bihnya Objek Yang dikenai Pekerjaan Itu Diletak Di awal Dan pelakunya Sama fi'il Perbuatannya Itu diletakkan Di akhir Ini berbeda Ya Secara Asal Ini Menyelisih Keedah Dasar Daripada Nahusorob Ya Iyaka Iyaka Na'budu Ada pun Tujuan Manfaat Fa'edah Daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengedepankan Maf'ulun Bihnya Perbuatannya Daripada Pekerjaan Dan fi'ilnya Itu Menunjukkan Li'ifadatil Hasr Li'ifadatil Hasr Itu adalah Pengkhususan Pembatasan Terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Apa maksud Daripada Pembatasan Tersebut Ifadatil Hasr Itu Apa maksud Daripada Pembatasan Perkhususan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kata beliau Fama'nahu Ma'nada Rifada Hasr Tersebut Kata beliau La'na'budu Illa Iyaka Ya Bahasanya Kami Manusia Tidak Akan Menyembah Kecuali Hanya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Jadi Fa'edah Daripada Mendahulukan Maf'ul Umbih Daripada Fi'il Dan fa'il Nya Adalah Untuk Hasr Hasr Itu Pembatasan Pengkhususan Maksud Daripada Pembatasan Pengkhususan Itu adalah Bahasanya Kami Ya Allah Tidak Akan Menyembah Kecuali Hanya Kepada Engkau Itu Maksud nya Kemudian Na'budu Makna Daripada Kata Na'budu Kata beliau Natadallal Laka Akmal Akmal Dhul Ya Bahasanya Makna Daripada Na'bud Itu adalah Bahasanya Kami Merendahkan Menghinakan Menundukkan Diri kami Hanya Kepada Engkau Ya Allah Maksimal Sesempurna Ketul Itu Makna Dhan Na'bud Dan diantara Bukti Daripada Kerendahan Kemaksimalan Kerendahan Kehinaan Ketundukan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Posisi Yang paling Mulia Yang terdapat Dalam Diri kita Ini Yaitu Kepala Itu Mampu Kita Tundukkan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagai Bentuk Dari Ketundukan Kepatuhan Kehinaan Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Dari Makna Dari Bulu Tadi Apa Bahasanya Kami Tidak Menyembah Hanya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kami Tidak Menyembah Hanya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Praktik Daripada Kesempurnaan Kepala Yang Merupakan Organ Tubuh Yang Paling Mulia Itu Ketanah Bersujud Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Bentuk Daripada Pengamalan Na'budu Tadi Itu Baik Iyasudu Ala Turab Yaitu Kepala Ini Kita Letakkan Bersujud Di Atas Tanah Tam Taliu Jab'atuhu Min Turab Kemudian Jidatnya Dipenuhi Dengan Tanah Kulu Hadha Dullan Lillah Ini Bentuk Daripada Kehinaan Kita Kepatuhan Kita Ketunduan Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Walau Annal Insanan Kola Kalau Seandainya Ada Seorang Manusia Berkata Kepada Kita Saya Akan Berikan Dunia Ini Kepada Engkau Tapi Kamu Sujud Kepada Saya Maka Tidak Ada Seorang Manusia Pun Seorang Mumin Pun Yang Mau Untuk Melakukannya Lianna Hadha Dulla Lillahi Azzawajalla Wahda Karena Kerendahan Kehinan Ketundukan Meletakkan Kepala Ketanah Itu Hanya Diperuntukkan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Wal Ibadatu Wal Ibadatu Tatadamman Fi'lu Kulli Ma Amar Allahu Bihi Wa Tarku Kulli Ma Naha Allahu Anhu Lianna Man Lam Yakun Kadhalik Falaisa Bi'abidin Kata beliau Al-Ibadat Ibadah Itu adalah Segala Perbuatan Seluruh Perbuatan Yang Diperintahkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Melakukannya Dan Meninggalkan Segala Apa-apa Yang Dilarang Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Mengerjakannya Kenapa Lianna Man Lam Yakun Kadhalik Falaisa Bi'abid Karena Seseorang Yang Tidak Mampu Menjalankan Apa-apa Yang Diperintahkan Oleh Allah Dan Menjauhi Apa-apa Yang Dilarang Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Falaisa Bi'abid Maka Seseorang Tersebut Tidak Akan Pantas Dikatakan Seorang Hamba Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lau Lam Yaf'al Ma'mura Bihi Lam Yakun Abidan Hakkan Kalau Seseorang Itu Tidak Mampu Tidak Melaksanakan Apa-apa Yang Diperintahkan Kepada Dirinya Maka Dia Belum Dikatakan Seorang Hamba Yang Hakiki Wala Lam Yatruq Man Hiya Anhu Lam Yakun Abidan Hakkan Sebagaimana Kalau Dia Tidak Mampu Meninggalkan Apa-apa Yang Dilarang Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Dia Tidak Bisa Dikatakan Pantas Menjadi Seorang Hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Seseorang Itu Berhak Dikatakan Seorang Hamba Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Dua Syarat Yang Syarat Yang Pertama Adalah Melaksanakan Apa-apa Yang Diperintahkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Syarat Yang Kedua Adalah Menjauhi Apa-apa Yang Dilarang Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Orang Tersebut Hanya Sekedar Seorang Tersebut Hanya Meninggalkan Kemaksiatan Saja Tapi Tidak Pernah Beribadah Kepada Allah Dia Tidak Minum Khamar Dia Tidak Berjudi Tidak Main Perempuan Tapi Dia Tidak Solat Itu Belum Dikatakan Sebagai Orang Yang Beriman Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagai Abid Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sama Dengan Perkataan La Ilaha Ilallah La Ilaha Ada Allah Ya Tapi Dia Menyembah Kepada Selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Benar Juga Ada Orang Orang Yang Hanya Menetapkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menafikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi Menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini juga Tidak Benar Tapi Dia Menetapkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahwasannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Paling Berhak Untuk Ibadahi Dan Juga Dia Baru Dia Dikatakan Sempurna Dalam Meyakini Mengimani La Ilaha Illallah Ya La Ilaha Illallah Al-Abdu Kata beliau Kuwa Alladhi Wafiq Al-Ma'bud Fi Muradihi Asyara'i Seorang Yang Dikatakan Sebagai Abud Hamba Adalah Seseorang Yang Sesuai Dengan Apa Yang Diinginkan Oleh Orang Yang Dia Sembah Yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dikatakan Seorang Hamba Adalah Seseorang Yang Mengerjakan Sesuatu Yang Diinginkan Yang Diretui Sesuai Syariah Oleh Seseorang Yang Dia Sembah Tersebut Yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Fala Ibadatu Tastalzimu An Yakuma Al Insan Bikulli Ma Umir Bihi Wa An Yatruka Kullu Man Hia An Huu Kata Beliau Seorang Hamba Ibadah Abid Maka Dia harus Menerima Melakukan Apa-apa Yang Diperintahkan Kepadanya Dan Meninggalkan Apa-apa Yang Dilarang Terhadap Seseorang Kata Beliau Di Sambungan Ayatnya Iyakana Amudu Wa Iyakana Stein Kata Beliau Seseorang Yang Menjadi Hamba Dengan Dua Syarat Tadi Ini Dia harus Melaksanakan Apa Yang Diperintahkan Oleh Allah Dan Menjauhi Apa Yang Dilarang Oleh Allah Maka Dia Tidak Mampu Untuk Melaksanakannya Kecuali Ada Pertolongan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kata Beliau Tidak Mungkin Seseorang Tersebut Menjadi Seorang Hamba Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Dua Syarat Tadi Itu Ya Kecuali Dengan Pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Oleh Sebab Itulah Allah Menutup Ayat Tersebut Dengan Ayat Dengan Lafal Iyakana Stein Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hanya Kepada Engkaulah Kami Memohon Pertolongan Ayat Sama Dengan Yang Tadi Mekulumbih Didahulukan Ya Didahulukan Kemudian Itu Di Akhir Itu Juga Menunjukkan Bahasanya Minta Kami 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 Meminta Pertolongan Kecuali Hanya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Alal Ibadati Wa Wairiha Baik Dalam Permasalahan Ibadah Maupun Selain Daripada Ibadah Tersebut Wa Isti'anatu Talab Al-A'un Yaitu Al-Isti'anah Adalah Meminta Maknanya Meminta Pertolongan Wallahu Subhanahu Wa Ta'ala Yajmau Banyal Ibadat Banyal Ibadati Wa Isti'anati Bahasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Ayat Tersebut Mengumpulkan Peribadatan Dan Pertolongan Hanya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengumpulkan Bahasanya Ibadah Itu Diperuntukkan Kepada Allah Dan Pertolongan Itu Diperuntukkan Hanya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Atau Digandingkan Dengan Lafal Ataupun Perintah Untuk Tawakal Di dalam Ayat Ayat Yang Lain Lianna La Qiyama Bil Ibadati Ala Wajhil Akmal Illa Bima'un Atillah Karena Seseorang Itu Tidak Akan Sempurna Dalam Peribadatannya Dalam Melaksanakan Apa-apa Yang Diperintahkan Adalah Dan Menjauhi Apa-apa Yang Dilarang Adalah Subhanahu Wa Ta'ala Kecuali Dari Ma'un Atillah Ya Kecuali Melalui Pertolongan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Berserah Atau Bersandar Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Bergantung Hanya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Apapun Yang Kita Kerjakan Mampu Kita Melaksanakan Ibadah Ibadah Yang Diperintahkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Sejatinya Pertolongan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Kita Mampu Untuk Meninggalkan Apa-Apa Yang Dilarang Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sejatinya Itu Pertolongan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Dari itu Jangan Pernah Sombong Kita Mampu Melaksanakan Solat Malam Kita Mampu Melaksanakan Puasa Senin Kamis Kita Mampu Melaksanakan Puasa Ayam Lubit Itu Kerana Kekuatan Yang Saya Miliki Kerana Kegagahan Yang Saya Miliki Kerana Semangat Yang Saya Indah Dari itu Ayat ini Menunjukkan Kepada Kita Bahwasannya Beribadah Kita Melaksanakan Ibadah Dan Meninggalkan Larangan Larangan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Sejatinya Pertolongan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Akan Lepas Makanya Kata Syekh Kata Beliau Seseorang Tidak Akan Mampu Menjadi Hamba Dengan Dua Syarat Tadi Itu Melainkan Adanya Pertolongan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mungkin Sampai Disini Yang Bisa Kita Sampaikan Insya Allah Pertemuan Berikutnya Kita Akan Baca Faedah Daripada Ayat Yang Keempat Ini Baik Kemudian Nanti Kita Akan Bahas Maksud Daripada Pertolongan Boleh Tidak Bertolong Kepada Mayat Boleh Tidak Bertolong Kepada Orang Yang Hidup Dan Seterusnya Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjadikan Kita Orang Yang Dikatakan Dalam Kata Syekh Seorang Abid Mampu Melaksanakan Ketaatan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Menjauhi Apa-apa Yang Dilarang Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Bantuan Dari Pertolongan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Kita Berharap Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjadikan Kita Orang Yang Bertakwa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Kita Di Sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Ada Yang Benarnya Datang Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Ada Salah Datang Dari Saya Sendiri Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terbebas Dari Kesalahan Tersebut Dan Kita Tutup Dengan Doa Khaferatu Majlis Subhanahu Abihamdika Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Subhanahu